oi pemuda apa ya gua kali ini enggak mau analisis-analisis dulu sih gua mau cerita aja cuy jadi kemarin kan gua jarang upload tuh nah pas jarang upload itu gua tuh lagi ngejoki cuy ngejoki akun bapak gua yang masih epic epic 5 kalau nggak salah dia nyuruh gua ngejoki kayak eh tong jokin akun bapak dong ke mitik ntar kalo udah mitik ntar lu bapak kenalin ke anaknya temen bapak cakep katanya jadi ya gua mah gas aja ya cuy anjay eh nggak boleh omong anjay jadi ya gua udah ya agak saja toh nah selama gue main akun bapak gua gua tuh ngeliat player-player epic tuh punya ciri-ciri khas sendiri gitu cuy nah ciri-ciri ini gua mau ceritain kelur pada gitu kali aja lulu yang pada epic atau GM atau legend atau intinya mitik kebawah mungkin ngerasain hal yang sama kayak gua rasain ini dan kalau lo kesinggung sama apa yang gua omongin ya yaudahlah bacotin gua aja di bawah ciri-ciri player epic yang pertama buta map ini sudah kayak mendarah daging bad ya kayak map tuh nggak ada sama sekali di epic yang dikiri nih ini hilang ketupan logo epical glory nggak tahu kenapa ya player-player epic legend GM Master atau kebawah elite warrior tuh masih buta map gitu padahal ngeliat map itu basic banget dasar banget itu cuy lumayan mobile yang ngeliat map harus kalau nggak mau liat map ya main fall guys aja kadang lucu aja sih gue liatnya dia asik sendiri gitu di lain yang di otak dia cuma jaga turret push jaga turret push padahal iya belum waktunya nge-push dia dia malah nge-push pas ada kesempatan nge-push dia malah nggak mau nge-push kayak gitulah map nggak diliatin giliran di geng malah bacot beraninya keroyokan lah gimana namanya juga bagaimana ya nge-gengnya rame-rame biar berhasil digeramain catur kali satu lawan satu nggak selamanya sih tapi rata-rata player player yang gua temuin tuh kayak gini cuy buta map budak-budak banget sama yang namanya launch attack inisiatry treat request backup mereka kayak saya tidak dengar saya tidak saya dengar saya tidak peduli kayak gitu cuy jadi kalau direng-reng gini lumayan hero-hero kayak Hai ya Masya itu enak banget sumpah enak banget tuh tinggal split push Grokodian turretnya 101 ambil turtle ambil Lord musuh tuh seakan nggak tahu yang lu lakuin gitu tiba-tiba lu menang aja gitu cuy winstreet yang gua lakuin kayak gitu yang penting ya tetap lihat map lu harus tahu kapan lu harus ambil turret kapan nge-tartle kapan ngelort segala macem jangan polos gitu jangan masih banyak musuh di tower lu malah tropos ajalah ya ya udahlah terserah lu kalau gitu jadi yang kedua yaitu pakai hero epic ya buat lu yang belum tahu ya di epic ge atau bahkan di legend tuh punya hero-hero yang masih hero signature gitu hero-hero maskot jadi kalau tiba-tiba orang pakai hero ini biasanya wah epic niche kayak gitu biasanya ini biasanya cuy ya sepengalaman gua aja gitu kera apa aja itu sugra soon dear Todd alufit Leslie dan the most wanted fighter the king of fighter legendary inhuman never surrender heroes sohabat Aldo Indonesia nah hero-hero ini kalau di pick udah muncul tuh di otak wah epic niche kayak gitu tapi ntar mesti ada yang bilang sih tergantung pilot bos ya emang tergantung pilot tapi gua nggak tahu kenapa ya hero-hero itu tuh kalau udah dipegang sama anak-anak epic jadi kayak berat banget cuy itu kan semuanya hero light game ya hero light game banget gitu ya meskipun si dear Todd awal-awal udah sakit tapi rata-rata selain di road lah mereka tuh light game semua kuatnya harus ada item gitu kalau Aldo harus ada stack tapi hero-hero itu awal-awal nggak ada apa-apanya cuy gampang banget dibantai-bantai jadi kalau gamenya 7 menit 8 menit udah kelar ya gak guna hero-hero tadi yang kasihan siapa ya temen-temannya udah macap-capain ngecover eh dianya nggak tahu diri maju senak pantat dia mati mulu dianya temen-temennya harus berat banget minggul beban harus ngegendong dia di awal-awal kalau nggak ada yang ngegendong di awal-awal susah banget asli dan jangan pake hero-hero juga batu gitu kayak dia bilangnya tunggu aja ntar di light game gua bantai ya kalau gamenya sampai light game kalau musuhnya hero-hero yang kejam banget di early game kayak Uranus Esme Lancetot yang pagi-pagi udah bantai-bantai ya lu ngapain lu mau nongkrong aja di best sebenernya hero-hero tadi tuh bagus sebenernya kalau temen-temennya tuh ngertiin ambil contoh aja Aldo deh lu kalau jago main Aldo spam di dia Epic juga menangnya mesti banyak soalnya orang-orang Epic nih masih jarang yang tahu cara nge-counter Aldo gitu paling mereka taunya kontrol dogan pake Twilight Armor winter gitu-gitu kan tapi dari gameplay kayak nge-freeze land dorong tarik Minion gitu-gitu biar Aldo nya nge-dapat stack itu Epic masih jarang yang ngerti cuy intinya tergantung dari temen lu kalau lumayan hero-hero kayak gini siri yang ketiga yaitu no tank no problem ya gimana ya cuy ya yang dipakaikan hero-hero tadi tuh rebutan semua mereka pakai hero-hero itu jadi nggak ada yang mau pake tank maunya pake core semua pakai MM lah Assassin Fighter magi dipake semua support sama tinggal aku disini cuy mereka maunya kill-kill banyak biar bisa di screenshot terus dipamerin ke story WA terus juga kadang ada juga sih kayak misal biasanya ya yang S5 S4 nya tuh disuruh main tank padahal dia mah nggak bisa main tank dipaksa-paksa aja sama publik kayak dia bilang udah teng aja ntar gua gendong gitu-gitu dan tank yang dipake ya tank-tank gratis gitu tank-tank santunan dari muntun kalau nggak t-grill ya Franco cuy mau gimana lagi yang dia punya tanknya cuma itu giliran tank yang nggak becus main pas di in-game dikata-katain tank nggak jelas lah tank noob tank mati banyak ya gimana ya kalau nggak ada yang mereka ribut ada tank ribut juga emang si warga-warga badak nih paling bener dah jadi yang keempat yaitu egois tamak maruk ini adalah sifat-sifat setan epic cuy egois kayak yang gue bilang tadi mereka tuh nggak mau epic tank mereka mah leslie wr30% juga dipik aja sama mereka bodoh amat dengan modal udah percaya aja sama gua kental banget sih egoisnya nggak ada yang mau ngalah cuy disini makanya kalau lu mau keluar cepet dari epic sebenarnya cari aja temen mabar yang tanknya jago dan lunya juga harus bisa ngegendong temen lu itu kalau enggak kayak gitu ya sepakai cara gua aja lu pakai Haya atau Masya split push ambil turtle ambil Lord kelar gitu terus sebenarnya yang ngeselinnya lagi tuh di epic nih ini maruknya coy asli maruk banget especially buat user user alufit ya yang maruk banget semuanya diembat buff merah biru Tartel kelomang jujur diambil semua kalau lebih yang gendong sih nggak masalah ya cuma oke-oke aja di gendong alufit lah ini dihabisin semua udah gitu dia maju cuma buat mati doang buat makanan musuh kayak dia farming itu cuma buat dimakan musuh doang gitu cuy apa gunanya yang kasihan siapa yang kasihan ya hero lain yang butuh farmingan itu apalagi kalau misalnya alufitnya retri ya udah pasti tuh maruk banget sumpah matanya tuh kalau lihat buff langsung sange tapi it's oke lah wajarin aja cuy ciri-ciri yang kelima yaitu ngelama-lamain gamenya ini nggak cuma epic doang sih di semua rang lah biasanya kalau udah awal-awal ngedominasi kill banyak jarang mati musuhnya miskin mainnya tuh udah seenak pantat mereka gitu udah nggak jelas lah kadang maju sendirian mentang-mentang lagi kaya duitnya gitu kan levelnya paling tinggi dia sosokan maju sendirian satu lawan lima yang terjadi tapi apa ya jadi kill mati satu-satu habis itu terus di comeback sama musuhnya nangis jadi kalau misal gamenya itu udah bisa dikelarin cepet ya kelarin cepet aja kalau ada kesempatan Lord ambil gitu jangan santai-santai tai kalau musuh lu kayak aldo-kaldo gitu gimana late game lu mau digini aldos mau kan kelarin aja dulu gamenya kalau mau ngatain abis teri-gamenya kelar dulu biar nggak malu gitu kalau kena comeback jadi ciri yang ke-6 yaitu banyak bacot nah ini khas banget sih epic abadi yang nggak ada skillnya bacotnya tuh paling mantep cuy tukang nyalah-nyalahin orang buat nutupin kesalahannya sendiri dan nggak pernah ngaca gitu yang ada dia mah mau menang mau kalah bacot dulu cuy kalau musuhnya bacot ya bacotin balik kalah menang mah biasa nggak seru kalau nggak ada bacotnya tapi yang paling sering dan paling seru yang gua temuin anak-anak epic tuh kalau kalahnya kena bantai mereka tuh senjata andalannya adalah alah hoki tim gua aja yang cupu terus tiba-tiba lu diajak by one pass kelar game emang nomor satu lah bacotannya orang-orang epic nih dan yaitu itu aja sih cuy ciri-ciri epikal glory yang gua tahu apa ada lagi mau nambahin lu komen aja di bawah kasih tahu separah apa lu ketemu orang-orang ini apa jangan-jangan lu termasuk ciri-ciri orang ini juga kalau termasuk dan baper ya iya mau sabah diri anda intropeksi tapi ya gapapa sih kalau lu mau jadi epic abadi it's oke lah dan buat lu yang masih epic terus mau keluar epic ayo bisa ayo jangan semangat tetaplah menyerah oke dadah selamat menyerah